Hai semuanya selesai hari ini aku pengen cobain lagi makeup baru kali ini dari brand Mars Willow jadi Mars Willow itu kemarin dia launching eyeshadow sama blush on nya gitu terus aku penasaran karena aku lihat-lihat di IG di tiktok katanya ini tuh bagus dan akhirnya aku beli produknya di sini jadi kita langsung mulai jadi aku cuman beli dua produk aja ini eyeshadow nya karena dia sebenarnya ada empat varian gitu cuman disini aku ambil yang love me nut ini tuh menurut aku salah satu eyeshadow yang bakalan kepake untuk hari-hari makanya aku ambil yang ini nanti aku bakalan lihatin juga pilihan warna eyeshadow nya terus untuk blush nya aku ambilnya yang ini itu yang nomor empat yang menurut aku warnanya lebih apa ya karena menurut aku ini warnanya yang aman gitu dan katanya sih ini yang paling pigmented kita ngomongin dulu dari segi packagingnya seperti biasa untuk packagingnya sendiri dia ada box nya gitu terus untuk yang eyeshadow nya ini tuh pakai kayak plastik gitu case nya cuman menurut aku ini plastiknya ngingetin aku sama eyeshadow nya Madame G tuh warnanya tapi tenang aja dia cukup kokoh gitu kadang-kadang juga jadi susah dibuka dan ini untuk pilihan warnanya ini ada dua belas warna ini aku udah cobain dulu sebelumnya ini untuk palet yang love me nut seperti yang aku bilang dia itu warnanya yang bakalan gampang gitu kepake dan sering dipake aku biasanya cari yang warna-warna brown sama ada pingnya gitu jadi biar nggak terlalu bosan nah untuk belasnya ini packagingnya dia ada boxnya juga ini ngingetin aku sama packaging dari cushionnya walaupun aku belum coba terus juga kayak concealer nya warnanya kayak gini warna ungu gitu dan untuk isi di dalamnya dia pakai plastik juga sebenarnya cuman ini kayak gemes banget gitu nah ini dia di dalamnya kayak gini warnanya yang nomor empat itu perpaduan antara pink sama warna peach dan menurut aku ini tuh kayak baked blush on gitu Hai dan warnanya sih menurut aku ini nggak terlalu yang langsung pigmented gitu ya tuh Oke sebelum ke try on nya aku bakalan lihatin dulu swatch dari eyeshadow nya biasa lain aja Oke ini aku udah agak deketin Semoga kalian gak terganggu dengan alis aku yang gak rapih Karena aku lagi males rapihin alis gitu Jadi yaudah kayak gini aja Yang pertama kayaknya aku bakalan bikin yang natural aja Aku mau ambil yang warna coklat ini Langsung aja Wow ternyata dia sekali ngambil Langsung pigmented gitu ya Tuh Kayak langsung bisa dua mata gini Dan kita blend Oke untuk di blendnya juga dia gak terlalu yang susah gitu Masih aman Oke dia ada sedikit fall outnya gitu Tuh mungkin karena dia warnanya pigmented Tapi gak apa-apa ini tinggal dibersihin aja Nah selanjutnya aku mau ambil yang warna coklat ini Ini yang paling gelap coklatnya kayaknya tuh Aku mau taruh dikit aja di ujung Oke Oke sejauh ini untuk warnanya menurut aku cukup Bagus gak yang peci gitu Dan gampang untuk dibawurkan Tuh Tapi kalau kalian yang masih pemula Hati-hati aja ngambil warna-warna yang Agak gelapnya Karena dia langsung kayak pigmented gitu Jadi lebih baik sedikit-sedikit aja Nah selanjutnya aku mau ambil warna ini Ini kalau dilihat langsung tuh kayak agak peach gitu Untuk ngerapiin bagian atasnya Biar membawur Biar gak terlalu keliatan ngeblok warna coklat banget Oke aku mau cobain yang warna shimmernya Ini aku bakalan cobain dulu pakai brush Apakah dia bisa Oke ternyata dia pakai brush pun bisa ya Ini aku langsung taruh aja Wow Ini jarang loh eye shadow yang Bisa diambil pakai brush gitu Eye shadow lokal Dan menurut aku ini not bad Aku yang sebelah sini mau coba pakai tangan Oke pakai tangan dia lebih enak gitu Warnanya lebih keluar Tuh Tapi sebenarnya kayak sama aja Oke aku juga mau tambahin di bagian bawah mata disini Warna shimmernya Dia gampang banget gitu Oke untuk eye shadownya kayak gini Menurut aku ini eye shadownya lumayan bagus Untuk ukuran produk harga 30 ribuan Ini not bad ya Kayak warnanya keluar gitu Oke untuk eye shadownya kayak gini Aku tadi tambahin sedikit eyeliner sama mascara Lanjut kita bakalan pakai ini blushnya Oke ini bisa dipakai satu-satu warna gitu Ataupun dicampur Ini aku bakalan langsung campur aja Oke ini menurut aku adalah tipe blush yang gak langsung pigmented gitu Jadi bisa banget di build up Dan ini cocok buat kalian yang masih pemula Dan blush ini tuh kalau dilihat-lihat dia kayak ada sedikit shimmernya gitu Tuh Ini aku gak pakai highlighter lagi Ini dia udah ada kayak kesan glowing gitu Tapi shimmernya gak yang terlalu gede-gede Jadi menurut aku ini masih aman Kalau mau dipakai tuh Dia shimmernya gak yang gede-gede gitu Jadi kayak glownya tuh glow natural ya Bukan yang glowing glitteran banget Terus juga dia warnanya Walaupun disininya kayak warna pink banget Pas dipakai dia kayak gak terlalu pigmented gitu Oke ini blushnya aku sengaja pakainya agak banyakan Biar kalian bisa lihat Warnanya sih kalau dilihat langsung Dia perpaduan antara warna pink sama peach gitu Cantik banget Terus juga shimmernya tuh kayak warna gold Jadi ini cocok banget untuk di semua skin tone Cuman untuk yang warna kulitnya agak lebih deep Dibandingkan aku Ini kayaknya harus dipakai berulang kali Biar dia kelihatan Terus untuk blushnya juga menurut aku Ini gampang ya Kalau mau di build up gitu Cuman untuk hasil yang kayak gini Harus dipakai beberapa kali gitu Oke untuk lipsticknya Sekalian aku mau pakai ini Ini juga dari Mars Willow Yang Kiss Bar Aku udah lama gak pakai lipstick ini Nah pertama aku pakai warna ini Cuman aku lupa karena disini dia gak ada nomernya gitu Selanjutnya aku mau pakai yang agak warna orange Dan ini hasil makeupnya kayak gini Untuk reviewnya sendiri Eyeshadownya menurut aku ini cukup worth it untuk dibeli Dengan harga 30 ribuan Ini ngingetin aku sama eyeshadow dari Brasov Kurang lebih kualitasnya kayak gitu Cuman menurut aku ini Mars Willow Dia lebih creamy sedikit dibandingkan Brasov Terus juga untuk falloutnya dia gak yang terlalu banyak gitu Dan untuk blushnya Ini adalah typical blush yang gak terlalu pigmented Jadi cocok banget kalau kalian suka makeup natural Terus juga dia harganya murah banget Cuman 20 ribuan aja Kayaknya aku juga tertarik buat cobain warna blushnya yang lain Nah jadi kesimpulannya untuk produk terbaru dari Mars Willow ini Apakah dia worth it untuk dicoba? Menurut aku worth it Karena dia untuk harga segitu ini udah lumayan oke ya Apalagi buat kalian yang lagi cari makeup-makeup murah Terus juga untuk eyeshadownya dia banyak banget Pilihannya disesuaikan aja sama kalian Maunya yang warna apa Oke kayaknya itu aja review singkat aku Tentang produk terbaru dari Mars Willow ini Makasih yang udah nonton Makasih yang udah subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya